selamat menikmati hari ini ada pertanyaan ya yang datangnya ini dari Benny Wahyu disini Bang mau nanya penghasilan per 7 hari itu maksudnya gimana saya awalnya sih gak paham maksudnya dapat dari mana per 7 hari kita klik di view point disitu kan ada penghasilan 7 hari yang dimaksud penghasilan 7 hari disitu bagaimana terus pertanyaan senada juga dari vtuber lovers 6 jam yang lalu sama ini pertanyaannya mau tanya bos Q yang dimaksud dengan penghasilan 7 hari itu apa bos Q yang di bagian sisi kiri bawah dari view point saldo kita saat ini mohon tutorialnya bos Q vtub tutorial oke saya akan jawab ada kesempatan ini untuk vtuber lovers sama dari mas Benny Wahyu nya 46 menit yang lalu nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu jadi kalau kita klik disini view point di halaman me di view point disini ya itu akan ada tulisan penghasilan 7 hari nah ini yang ditanyakan oleh sahabat kita siapa tadi vtuber lovers sama mas Benny Wahyu ya di kolom komentar di video yang baru saja saya upload nah jadi ini ya referral ads kita lihat jadi yang dimaksud 7 hari terakhir disini adalah pendapatan kita 7 hari terakhir dari tanggal ini dari tanggal masuknya reward terakhir disini kan tanggal 10 bisa dilihat ya disini tanggal 10 bulan 8 2020 berarti itu adalah 7 hari terakhir ke belakang disini ya bisa kita lihat nah disini kan tanggal 10 yang masuk ya tanggal 11 belum dihitung karena belum masuk jadi tanggal 10 1 2 3 4 5 6 7 berarti sampai tanggal 4 ya 1 2 3 4 5 6 7 dari tanggal 4 sampai tanggal 10 itu kalau kita hitung maka akan sama seperti ini pendapatan 7 hari kita buktikan bisa teman-teman lihat disini ya disini sudah saya buat excellent tadi dan cocok namun ternyata disini ya sampai tanggal 4 nah ini dari exchange counter juga dihitung yang pengeluaran tidak dihitung ya karena sudah masuk ke sini nah disini teman-teman bisa lihat tanggal 4 terakhir itu kan 2 3 9 96 dan ternyata yang ini juga masuk ke hitung karena ini jam 23 lewat 0 5 itu juga terhitung kalau saya jumlah tadi terhitung jadi yang ini karena masuknya mungkin sudah malam mungkin ada perbedaan jam ya disana dengan disini jadi ini juga terhitung 7 hari nah ini saya sudah buat hitung-hitungannya nah ini ya mulai tanggal 10 yang ini ini adalah kita cocokkan nah ini adalah referral ADS jadi ini adalah dari referral ya yang ini dari referral oke saya kasih tulisan aja biar enak yang ini dari referral referral ADS reward referral ADS reward kemudian yang ini yang 12.996 ini adalah personal ADS reward oke kita copy aja salin saya kasih nama dulu ya biar tidak tertukar biar teman-teman tanpa paham yang ini adalah personal personal oke personal ADS reward kemudian yang ini yang 0,2 ini adalah reward team atau group point ya ini adalah reward team kita reward reward oke reward team jadi ini adalah reward team dan terus begitu ya ini tinggal kita tiap hari saya dapat 3 sumber karena memang ada 3 sumber utama referral ADS reward personal ADS reward sama reward team nah ini tinggal kita paste nah ini sama ini tanggal 9 kemudian ini tanggal 8 dan ini tanggal 7 kemudian ini sampai sini adalah tanggal 6 nah untuk ini disini ada sedikit perbedaan ya teman-teman ada perbedaan kenapa karena disini ada tanggal 6 itu saya ada kiriman dari exchange counter nah ini tanggal 6 jadi dari exchange counter yang ini kita tulis disini keterangannya oke kita tulis exchange counter counter oke exchange counter jadi yang ini dari exchange counter dan berikutnya sama yaitu terdiri dari referral ADS reward personal ADS reward dan reward team oke saya salin dulu nah ini ya pas 3-3 nah yang terakhir ini yang tanggal 3 ini juga masuk hitungan ternyata teman-teman masuk hitungan yaitu adalah reward team karena reward team itu masuknya agak malam ya reward team itu masuknya paling terakhir masuk itu adalah reward team jadi yang pertama masuk tiap hari itu kan ini ya oh sorry pertama masuk itu adalah reward team kemudian personal ADS reward kemudian referral ADS reward begitu seterusnya jadi kalau kita cek disini tanggal 10 pertama masuk itu adalah yang ini reward team nah ini masuk ya reward team atau group point dari biaya yang dikeluarkan di exchange counter itu kan dikumpulkan dan dikembalikan lagi pada mereka yang qualified ya yang qualified di rank team ya rank team itu ada disini atau peringkat team jadi kalau sudah bronze silver itu bisa mendapatkan group point bisa dapat group point group point itu dari mana group point itu adalah dari total biaya yang dikeluarkan ya yang dikeluarkan oleh para vtubers ketika mereka mengirim ke exchange counter jadi ketika mengirim ke exchange counter kan ada biaya 50% sampai 50% sampai 25% disitu ada biaya dan ini dikumpulkan menjadi group point nah itu akan dibagi-bagikan pada mereka yang qualified ke team disini kan ada bronze ada silver ada gold ada platinum dan ada diamond oke teman-teman mungkin itu aja ya jadi intinya yang kalian tanyakan penghasilan 7 hari itu maksudnya adalah 7 hari terakhir dari tanggal terakhir view point itu masuk jadi ke belakang oke semoga bisa dipahami terima kasih thanks for watching don't forget to subscribe bagi yang belum klik juga tanda lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih